tombol start Halo Sobat Chef, bertemu lagi dengan saya Chef Supri kali ini saya akan berbagi tips tutorial penggunaan vakum sealer alat ini bisa kita pergunakan sebagai alat untuk kita mulai ide usaha seperti kita mau packing beberapa jenis snack yang bersifat kering ataupun bersifat basah seperti bakso, siome, iwan, ataupun frozen food ya bisa kita gunakan vakum sealer penyegel vakum rumah tangga ini merupakan metode penyedot keluar udara pada kemasan produk saat kemasan sudah bebas udara mesin ini akan menyegel kemasan plastik sehingga udara tidak lagi masuk ke dalam kemasan dengan menghampakan udara yang ada di dalam kemasan plastik ini ya Sobat ya maka kualitas produk tetap akan terjaga aman dan terhindar dari bakteri sehingga umur simpan produk kita itu dapat bertahan lebih lama ketika makanan dikemas dalam ruang hampa dan disimpan di lemari es ini tetap akan memiliki nilai gisi ya Sobat ya mesin ini sangat cocok untuk dapat kita jadikan pilihan ya digunakan untuk skala rumah tangga ataupun untuk skala usaha seperti depot restoran ataupun home industry untuk camilan ya oke bagaimana teknik penggunaannya tetap ikuti video ini sampai selesai untuk kalian yang baru mengetahui channel ini seperti biasa untuk like, share, komen, dan subscribe serta tekan tombol lonceng agar kalian bisa mengikuti video terbaru dari saya dan di video ini kalian bisa komen request video resep apa selanjutnya yang akan saya upload oke terus ikuti video ini sampai selesai oke ya akan saya perjelaskan untuk bagian-bagian dan fungsi tombolnya ya disini untuk kenopnya itu ada disini ya untuk sisi kiri dan sisi kanannya nah ini ya ini untuk membuka dari pengunci ini ya sealernya ini jadi kalau kita tekan dia akan kebuka ini ya oke untuk di bagian luarnya terlebih dahulu ini adalah seal time ini untuk menurunkan kadar panas untuk kita buat seal ya atau untuk menutup plastiknya ini untuk mengurangi jadi ini nanti lampu indikatornya nyala terus ini adalah untuk menaikkan lampu indikator ini ya terus ini adalah tombol start sama stop terus ini adalah tombol untuk mengeluarkan bagian pipa untuk menyedot atau untuk memvakum ya oke terus untuk bagian ininya adalah untuk pembuangan untuk pembuangan vakum yang bersifat basah jadi nanti pembuangannya dibuang disini nanti oke terus terus ini adalah lampu indikator ya nanti kalau kita nyalakan listriknya itu akan nyala lampu indikatornya asal aja kita praktekan kita tutup terlebih dahulu ya setelah itu kita colokkan untuk panel listriknya oke nah ini ya untuk lampu indikatornya sudah menyala satu biasanya untuk vakum silir itu kurang lebih lima lampu indikator ke atas ya oke kita naikkan sampai ke tujuh untuk memanaskan awalnya setelah itu nanti kita turunkan ke lima ya kita tunggu kurang lebih satu menit biar untuk bagian buat sil itu bisa panas terlebih dahulu ya oke kita tunggu kurang lebih satu menit oke ya sembari menunggu silnya panas untuk jenis plastiknya adalah plastik jenis imbus ya seperti ini ya ini banyak dijual di bahan-bahan plastik mudah untuk kita dapat ya oke kita masukkan untuk bahannya ini saya pakai biskuit ya jadi untuk vakum silir ini bisa kita buat bahan yang berbahan kering ataupun basah jadi kalau kering ini dia akan kedap kedap udara ya sobat ya jadi dimasukkan itu agar lebih awet oke ya untuk bahan semisal untuk basah itu kita pakai frozen food ya semisal kita pakai aneka produk dimsum ataupun produk lainnya ya seperti hiwan bakso terus apapun yang bersifat basah itu bisa setelah itu kita simpan ke freezer kalau untuk kering ini dimaksudkan agar lebih awet dan untuk keranyanya untuk keranyanya bisa bertahan lama ya oke ya kita masukkan oke ya setelah itu cukup begini aja setelah itu kita kita turunkan penopnya di lima biar dia terlalu panas ya oke setelah itu kita buka dengan cara kita tekan penop sebagian penop bagian kanan dan kiri nah gini ya oke setelah itu kita tombol untuk penyedotnya ya nah gini ya ini kita tombol nah jadi dia keluar setelah itu kita masukkan nah gini ya oke kita luruskan setelah itu kita tutup dengan cara kita tekan bagian kanan dan kirinya oke ya setelah itu kita tombol start nah dia langsung ngevakum ya nah seperti ini ya oke kita lihat dulu nah bila sudah bila dirasa sudah kevakum sudah rapat setelah itu kita tombol untuk tombol penyedotnya ya nah kita tekan jadi dia nanti akan jadi dia akan masuk lagi ya untuk penyedotnya ya nah langsung ngevakum secara otomatis ini nah sebelum lampu indikatornya ini ke arah satu jangan dibuka dulu nah kalau sudah tit 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 dan lampu indikatornya ke arah satu itu sudah siap untuk kita buka kita tekan tombol kanan kirinya kurang lebih jadi seperti ini ya jadi dia kedap udara atau ngevakum oke oke ya sudah paham ya supaya bila kurang paham bisa komen di bagian kolom komentar terima kasih sudah mengikuti video terbaru dari saya bertemu lagi dengan saya Chef Supri di video saya selanjutnya oke terima kasih saya Chef Supri selamat menikmati selamat menikmati